Olahraga menjadi salah satu program unggulan para calon gubernur Sumatera Utara. Edi Ramayadi berjanji akan memperhatikan pembinaan dan prestasi klub sepak bola PSMS Medan. Sedangkan calon gubernur Jarod Saifel Hidayat akan memperluas wilayah Car Free Day agar warga bisa berolahraga dengan optimal. Tensi politik di Sumatera Utara jelang pemilihan kepala daerah serentak Juni 2018 mendatang semakin meningkat. Tidak saja menyangkut infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, para calon juga memberi perhatian kepada dunia olahraga khususnya sepak bola. Mantan Pangkosrat yang saat ini mencalonkan diri menjadi gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, berjanji akan memperhatikan pembinaan dan prestasi klub PSMS Medan. Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut satu ini berjanji pembinaan olahraga sepak bola akan menjadi perhatian pemerintahnya kelab. Tapi masih banyak yang harus kita benai, nanti saya akan bicara sama Kud. Kita dorong bahwa ayam ginantan bisa masuk paling tidak di 5 besar. Tidak hanya Edi yang fokus terhadap prestasi PSMS Medan, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut dua, Jaros Saiful Hidayat, memberikan perhatiannya terhadap komunitas sepeda. Mantan gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan mengoptimalkan arena Car Free Day lebih luas dan ada di setiap daerah, agar masyarakat yang ingin berolahraga dapat lebih leluasa khususnya bagi para pecinta sepeda. Kegiatan bersepeda bersama anggota komunitas dan warga diikuti jarot untuk menjaga stamina agar tetap sehat selama masa kampanye berlangsung. Tim Liputan AI News melaporkan.